Selamat malam smart listeners dan sahabat sonora, this is Billy Boon, smart young talk radio bersama saya Billy Boon, dan bareng di depan saya ada seorang sahabat, seorang partner business, seorang yang ganteng dan humble, dan kocak, dan inspiring. Selamat malam, Mas Bayu Janitra, dia ini adalah co-founder dan CEO dari topcareer.com ya? Iya, halo Mas Billy. Oke, terima kasih banyak sudah mau datang, bye. Terima kasih, terima kasih. Oke, yang mau nanya-nanya bisa langsung aja ngawat SMS atau WhatsApp ke nomor aksis 0838 77 300 376. Saya ulang karena selalu ditegur sama Mbak Ula. Ngomongan cepat banget sih. Oke, ke SMS atau WhatsApp ke nomor aksis 0838. 77 300 376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek SIKI, persembahan dari OpticSase. Nah, sebelum ngobrol sama Mas Bayu, saya akan menyapa dulu seluruh sahabat sonora dan smart FM, dan smart listeners, yang ada di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianat, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course, my lovely city Jakarta. Selamat alam semuanya. Nah, mau langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu, yang kalau mau ngeliat seberapa ganteng dia itu, bisa lewat, bisa diliat di YouTube channelnya smart FM, sekarang lagi YouTube live ya. Dan juga ada Insta Live di Instagramnya youngontop ya, at youngontop. Nah, itu bisa ngeliat seberapa kerennya Mas Bayu ini. Tapi udah nikah ya, bro? Eh, udah-udah. Langsung disiak ya. Oke, oke. Itu-itu baru lagi naikin ke Lantai 9 dibanding ke basement 3. Oke, oke. Baik. Ceritain dulu deh, top karir itu apa. Oke. Oke, jadi ini sebenarnya company yang sesuai dengan passion ya. Jadi, 2015 itu saya ketemu sama beberapa orang ya. Terus kita diskusi segala macem, kita lihat bahwa anak muda Indonesia itu ternyata belum ada yang ngegawangi lah. Nah, dari situ kita lihat bahwa anak muda Indonesia ini kasian banget gitu. Jadi, terpikirlah untuk membuat sebuah karir development portal. Jadi, top karir ini adalah karir portal ya. Di mana kita bantu anak muda Indonesia untuk mendevelop karir mereka. Nah, jadi awalnya dari situ. Lalu, dari situ pula juga hadir top karir ini memiliki lima vertical atau kita nyebutnya lima pilar ya. Jadi, mulai dari lowongan pekerjaan ya, baik itu magang, terus kemudian ada apa namanya, karyawan tetap, karyawan temporary gitu ya. Terus yang kedua kita ada informasi pelatihan dan sertifikasi, ketiga kita ada kelanjutan studi dan beasiswa, keempat kita ada karir tips. Dan yang terakhir, yang baru kita launch ini adalah kewirausahaan. Jadi, kita ingin equip anak muda Indonesia itu dengan berbagai kesempatan. Oke. Kalau ngomongin tagline-nya kan portal karirnya anak muda Indonesia. Yes. Gitu kan? Betul. Berarti kalau yang ada di bayangan, berarti ini akan meng-cater benar-benar anak-anak muda yang mencari pekerjaan gitu ya. Mungkin dari dia lagi fresh graduate, sampai dengan mungkin levelnya apa, junior manager? Iya, junior manager. Sampai levelnya junior manager. Bahkan sebenarnya, top R ini yang unik adalah kita tidak berpikir hanya ketika anak-anak ini lulus. Oke. Jadi kita berpikir mereka sebelum lulus, makanya kita ada program praktek kerja industri, magang, itu ada dilakukan. Dan itu kita kerjasama dengan banyak perusahaan yang mereka memang cari anak-anak magang yang pingin magang. Tapi magangnya bukan cuma magang buatin kopi ya. Oke. Nah, jadi kita... Ketur resep banget tuh, magang disuruh bikin kopi. Kopi kalau nggak apa-apa kopi. Aduh, sedih banget. Asli. Sedih banget. Tapi memang kita mencoba meng-educate masyarakat, termasuk klien-klien kita itu untuk selalu menghadirkan sebuah program magang yang terstruktur gitu. Oke. Nah, memang selama ini gini, kenapa sampai top karir hanya fokus ke, ya itu, menjadi portal karirnya. Anak muda Indonesia gitu. Memang selama ini job portal yang sudah ada, yang mungkin belasan tahun gitu ya, dirasa mereka kurang memperhatikan anak muda gitu. Mereka lebih merhatiin anak tua gitu. Jadi yang pertama, mungkin saya kasih gambaran dulu ya, gambaran besarnya. Gambaran besarnya gini. Yang kita tahu kan, brand-brand ternama Job Portal itu sudah belasan tahun. Dan sayangnya begini, sayangnya mereka tidak fokus kepada satu segmen. Sehingga apa? Semua cara, teknik, komunikasi semuanya dibuat generalisir. Jadi di generalisir lah ya. Padahal kebutuhannya anak muda dengan yang mungkin sudah senior manager kan beda. Itu beda banget. Jadi kita lihat pertama itu. Kedua, pemain-pemain lama ini sudah bertengger belasan tahun di Indonesia gitu. Dan menguasai market luar biasa. Yang jadi trigger kenapa ada top karir juga salah satunya gini. Kalau mereka jadi pemain terbesar, dan mereka adalah pemain asing gitu ya. Padahal ini hubungannya ke tenaga kerjaan. Kayaknya kita salah juga kalau kita diam, berdiam diri dan cuma ya diam aja. Jadi penonton gitu ya. Jadi penonton gitu ya. Nah top karir ambil posisi. Makanya kita fokus sudah ke anak muda. Kenapa banyak hal yang anak muda ini butuhkan. Saya pikir seiring juga dengan apa yang dilakukan sama yang ontop kan. Jadi kita berusaha gimana caranya anak muda ini selalu punya cara, punya solusi terhadap apa yang dihadapi ke depan gitu. Jadi makanya kita benar-benar fokus ke anak muda. Bahasanya bahasa anak muda, caranya cara anak muda. Sehingga mereka merasakan relevansi. Iya, lagi juga kalau kita selalu udah tau ya bahwa pemimpin bangsa kita masa depan siapa? Ya anak muda. Anak mudanya gitu ya. Dan ini seiring banget berarti pas banget ya. Boleh dibilang dengan yang Pak Presiden Jokowi bilang mungkin di bulan Juli lah. Saya ngeliat Instagram dan tweetnya gitu ya. Bahwa yang Pak Jokowi bilang, bukan ngomong cukup sudah gitu ya. Tetapi inilah saatnya kita untuk memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Gitu ya, lewat pengembangan fokasi dan seterusnya gitu. Jadi mungkin kalau selama 3-4 tahun terakhir gitu, pemerintah fokus ke infrastruktur. Sekarang ini saatnya nih Indonesia nih kita harus ngeliatin pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Betul sekali. Karena fondasi ya kalau kita bilang. Anak muda kan fondasi. Dan kita lihat memang secara struktur nanti 2020, 2022 bahkan. Itu anak-anak muda Indonesia udah masuk ke posisi yang very strategic gitu. Dan mereka jadi pengambil keputusan. Yang jadi issue adalah kalau mereka tidak diequip dengan banyak hal, ini bisa jadi bahaya sebenarnya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang nih, ceritain kapan Tokkarir itu berdiri. Dan sekarang ini udah berapa banyak yang menggunakan Tokkarir. Oke, jadi kita berdiri 2015. Tepatnya kalau di akta itu ulang tahunnya bulan Mei sebenarnya. Tapi kalau... Oh, bulan Mei ya? Bulan Mei ya. SK Kemenkumhan-nya bulan Juli. Jadi lahirnya bulan Mei. Jadi bintangnya apa ya? Taurus kan? Ya Taurus lah kurang lebih. May, Cancer. Oh, Cancer ya? Iya, Cancer. Kalau May akhir, Gemini. Gemini ya. Ini kayaknya antara Cancer sama Gemini. Makanya kita pilih warnanya magenta kan? Aku sama, Mas Manefem. Pertama ya? Iya. Cocok lah. Jadi 2015 kita berdiri, kita bangun produk sampai kurang lebih 8 bulan ya. Itu juga kita buat sangat cepat. Kenapa? Karena memang founder dan co-founder ini timnya backgroundnya sangat strong. Udah belasan tahun ya? Belasan tahun. 15 tahun lah total ya. Jadi kita bangun sangat cepat. 2016. And then sekarang berarti udah 3,5 tahun. 3,5 tahun ini apa sih yang dipontribusi, yang otoparir buat Indonesia ya? Yang pertama, sekarang sudah hampir 1 juta database pencari kerja yang aktif di kita. Anak muda semua ya? Anak muda semua. Wow. You name it. Mau di daerah mana ya? Dari Sabang sampai Merauke. Nanti saya mungkin cerita lebih detail lagi. Tapi intinya 1 juta pencari kerja. Yang lebih asik lagi, kita dipercaya sama 8 ribu perusahaan. 8 ribu perusahaan yang sudah menempatkan informasi kesempatan kerja mereka di top karir. Tiap bulannya ada berapa? Oke, dari 8 ribu perusahaan ini yang pernah dan saat ini sedang dan masih gitu ya, ada di top karir. Itu kalau jumlah lawangan kerja per bulannya yang valid gitu ya, yang ada di top karir berapa banyak? Oke, semuanya pasti valid. Oke. Nanti saya jelasin kenapa. Tapi intinya gini, pertama itu sebulan antara 14 ribu sampai 25 ribu lawangan pekerjaan. 14 ribu sampai 25 ribu lawangan pekerjaan. Jadi total, in total dari kita berdiri sampai sekarang itu udah kita tayangkan 760 ribu lawangan pekerjaan. Oke. Dan ini, sorry, 760 ribu lawangan pekerjaan ini bukan berarti nyari sekretaris untuk 1 orang gitu. Bisa aja 1 perusahaan bisa nyari sekretaris untuk 2 orang, itu tetap kita hitungnya 1 tuh sebenernya. Jadi itu lebih banyak kalau dihitung per headcount ya. Iya, per headcountnya lebih banyak lagi. Tapi kalau posisi hitungannya 1, tapi headcountnya bisa banyak. Kayak sales misalnya, cari sales mungkin dia openingnya 1, tapi headcountnya dibutuhi 20 orang gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya sudah total 760 ribuan lawangan pekerjaan yang kita informasikan sampai detik ini. Dan 8 ribu perusahaannya pun kalau saya bisa gambarkan semua jenis perusahaan. Mulai dari kecil menengah sampai big companies. Jadi ya kita bersyukur sekali ya. Alhamdulillah apa namanya Tokarit disupport sama corporate, sama company-company ini, UKM dan semuanya gitu. Oke. 90% lebih memang UKM ya. UKM ya, tapi sekarang ini sudah ada dari grup-grup konglomerat yang sudah percaya ke Tokarit ya. Oke, tapi sebelum kita break ya, satu pertanyaan terakhir. Kenapa ada 8 ribu perusahaan ini yang notabene kan Tokarit boleh dibilang belum launching gitu ya. Maksudnya orang-orang juga masih banyak yang belum tahu. Tapi kenapa bisa ada 8 ribu perusahaan yang mau pakai Tokarit? Nah, jadi banyak alasan ya. Pertama adalah kita selalu menyuarakan visi dulu nih, ceritanya. Kita mau bantu anak muda Indonesia. I think smart listeners kalau ditanya, apakah Anda tidak mau bantu anak muda Indonesia? I think semuanya kan jawab, nggak mungkin kali. Iya, betul, betul. Jadi kita selalu bilang, kita fokusnya bantu anak muda Indonesia. Dan itu memang divalidasi dengan jenis range database kita. Yang sangat fokus ke anak muda, satu. Yang kedua adalah kita mencoba mendeliver sesuatu yang beda sama mereka. Dari segi teknologinya juga atau gimana? Yes, teknologi kita ini kita advancing. Jadi kita ada namanya scoring system. Dan sebenarnya mudahnya gini, kalau HR cari kandidat, mungkin kalau di tempat-tempat lain dia pasang, dia akan dapat kandidatnya nunggu si job seekernya melamar pekerjaannya. Nunggu email, nunggu email, nunggu dapet yang masuk. Nunggu klik, and then dia baru masuk ke rekomendasi. Betul. Di Tokari kita punya dua cara. Jadi cara pertama seperti itu, nunggu si kandidatnya ini. Yang kedua adalah caranya mereka dikasih supply data. Jadi kita kasih rekomendasi. Ini berdasarkan job matching, algoritma di teknologi dalamnya ya. Jadi ada algoritma. Jadi kita pakai scoring system yang kita build di belakang. Jadi kita tahu, oh ini anak cocok sama opositor. Sehingga sih, berarti bayangannya gini, simpelnya. Berarti ketika si HR ini pasang lawangan kerja, di klik enter, lawangan kerjanya ke posting. Dia udah langsung tahu siapa-siapa aja yang matching, yang cocok, yang ada di database-nya Top Career. Kemudian si HR ini bisa tinggal langsung hubungin dia. Jadi proaktif HR-ing gitu ya. Bukannya pasif HR-ing ya. Betul. Oke, kita break dulu. Jangan kemana-mana. Yang mau nanya-nanya ke Mas Bayu Janitra. Dia ini adalah founder dan CEO dari topcareer.com. Tinggal SMS atau WhatsApp ke nomor aksis 0838 77 300 376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata. Merak CK. Persembahan dari OpticSys. Don't worry.